Halo semuanya, halo sahabat youtube, selamat datang kembali di onroad Indonesia kita berada di stasiun Tanah Abang di pagi hari yang cerah di minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 disini kita akan melihat perkembangan dari progres pembangunan stasiun baru atau ekspansi dari stasiun Tanah Abang, juga revitalisasi stasiun Tanah Abang untuk menjadi lebih luas dibandingkan dengan kondisi sebelumnya di depan sana terdapat area yang cukup luas area terbuka dan itu tadinya adalah depo kereta Tanah Abang ada pagar-pagar yang sudah dibongkar ya di video kita sebelumnya pagar tersebut masih ada dan masih menutupi area yang akan dijadikan tempat ekspansi dari stasiun Tanah Abang nah, rencana ekspansi tersebut ya atau perluasan dari stasiun Tanah Abang memang dilakukan untuk mengakomodasi dari pertukaran penumpang yang memang sangat padat ya, sangat banyak di sekitar sini yaitu untuk lintasan kereta dari arah cikarang lain ya, cikarang lain yang menuju ke arah kampung bandan, duri, angke, dan seterusnya kemudian juga dengan jalur manggarai ya, manggarai kereta yang ke arah manggarai dari arah angke, duri, dan seterusnya kemudian satu lagi kereta yang dari arah serpong ya, dan juga rangkas bitung melakukan pertukaran penumpang di area stasiun Tanah Abang ini ada 4 track ya, di sekitar sini atau 4 rail yang dilewati oleh kereta yang dapat dipergunakan ya, terdapat 4 peron juga kemudian nantinya setelah direvitalisasi akan jadi peronnya mungkin nambah ya akan ada 6 track atau 6 rail untuk lalu lintas kereta yang ada di sekitar sini di seberang sana itu adalah khusus untuk kereta yang menuju dan dari ke arah serpong ya, kemudian yang di sisi kita sini adalah kereta yang melewati area ke arah kampung bandan ya sekarang lain Bekasi juga kereta yang keadaan dari manggarai ya plus satu lagi kereta yang lewat di sini adalah kereta bandara dikarenakan kereta bandara nantinya akan transit di Duri lalu menuju ke arah Tangerang dan terus ke arah bandara Soekarno-Hatta ya tentunya itu akan menjadi moda transportasi bagi para pengguna yang akan ke bandara menunakan kereta dan dapat naik di sekitar stasiun Manggarai ataupun stasiun Benny City ya Benny City sendiri itu sudah dipergunakan juga untuk KRL karena sebelumnya hanya untuk kereta bandara namun saat ini sudah dapat dipergunakan oleh para pemakai atau pengguna kereta KRL untuk turun ya di sekitar sana dan menuju ke arah perkantoran lah ya kalau di sekitar Sudirman nah bangunan baru yang ada nantinya di bekas depo tersebut ya itu kurang lebih 12.000 meter persegi ya dua lantai kemudian lagi bangunan tersebut yang pasti akan ada akses bridge ya tersambung dengan yang sudah ada ini adalah kereta bandara yang dari arah Manggarai ya Manggarai kemudian Benny City menuju ke arah barat memang agak berbeda bentuknya kereta bandara dengan KRL ya sama adalah kereta listrik sebenarnya dan mahannya melayani trayek yang ada di dalam kota kurang lebih 45 menit ya kalau kita lihat dari informasi yang ada di stasiun Benny City ataupun di Manggarai untuk mencapai bandara Soekarno-Hatta jadi dapat dengan mudah para pengguna ya mengukur waktu lah baik kita kembali ke depo ini ya ini adalah jembatan penyeberangan orang yang ada di stasiun Tanah Abang kemudian ini juga tersambung dengan Skywalk Tanah Abang ya yang sudah lama dan cukup panjang lalu di bagian bawah ya ini adalah lintasan kereta sebenarnya ini dan kereta ada banyak rel ya lebih dari 4 tapi biasanya dipergunakan untuk langsir kemudian ada yang menuju ke arah depo ya keluar dan dari depo sedangkan deponya sendiri sudah tidak dipergunakan dari itu deponya dijadikan untuk area ekspansi stasiun yang baru depo kereta itu lebih banyak sekarang ada di sekitar Cipinang ya kemudian juga di Manggarai sana Bukit Duri Manggarai nah ini sebelumnya pada saat area depo masih ada pagar ya di video kita sebelumnya jadi saat ini si pagar ini sudah dibongkar jadi sudah rata dengan si tanah lalu memang masih ada di sana ada gardu-gardu kecil listrik lah ya stasiun tanah abang sendiri cukup banyak setiap pagi dan sore hari dengan 4 trek ini atau peron ada 4 peron juga ya kiri dan kanan di masing-masingnya untuk saat ini melayani kurang lebih seratusan ribu penumpang ya kurang lebih 105 sampai 110 ribu setiap hari nah dengan adanya pengembangan stasiun ya kemudian direvitalisasi stasiunnya maka diharapkan jumlah penumpang yang dapat dilayani setiap hari akan menjadi 3 kali lipat di 300 ribu penumpang tentunya akan membuat penumpang lebih nyaman ya lalu waktu tunggu kereta bisa lebih singkat dibandingkan dengan sebelumnya dan kepadatan penumpang di dalam kereta dapat lebih berkurang baik stasiun tanah abang sendiri itu punya kode THB kalau di dalam perkereta apian dan merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang area ini masuk kelurahan kampung Bali kecamatan tanah abang Jakarta Pusat di samping stasiun ini di sebelah sana itu juga terdapat kali itu namanya kali kanal banjir barat yang dibuat sejak zaman Hindia Belanda dan si stasiun ini juga sebenarnya diresmikan di 1 Oktober tahun 1899 pada waktu itu bukan pemerintah Indonesia tapi zaman Hindia Belanda nah nama perusahaan kereta apinya pada waktu itu adalah Statspur Wagen Westerlin Westerlin atau jalur barat kayaknya ini ya Statspur Wagen Kereta Pijalur Barat itu juga bersamaan dengan dioperasikannya kereta baru dari arah Jakarta kemudian ke arah Angke lalu ke arah Rangkas Bitung nah ini yang cikal bakal ke arah Serpong jalur ke arah Serpong berarti sudah ada jalur ke arah Serpong dari tahun 1900 dulunya si stasiun Tanah Abang juga melayani langsiran lokomotif juga tempat parkir dari rangkaian kereta Jayakarta yang merupakan kereta penumpang rangkaian panjang terdiri 15 rangkaian kemudian juga untuk parkir kereta namanya rangkaian Gumarang ya mungkin para penumpang yang dahulu pernah menggunakannya tentunya tahu daerah sini nah ini di hari minggu kita perhatikan ya penumpang lumayan lumayan padat sebenarnya karena disini selain ada area-area perkantoran ya ini adalah pusat komersial fashion ya tekstil dan lain-lain di sekitar Tanah Abang sini jadi keseluruhan depo yang dipergunakan disini itu tidak lagi dipakai yang ini semuanya sudah dipindah ke arah Cipinang ya tadi kita lihat masih ada lokomotif di sisi kanan kemudian masih ada beberapa bangunan di dekat pohon sana semua sudah rata dengan tanah dan sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Menteri Perhubungan kemudian juga Pak Gubernur PJ Gubernur pada waktu itu maka area ini akan siap dilakukan revitalisasi untuk selesai di akhir tahun 2023 ini atau Desember secara sebagian ya tapi untuk keseluruhan termasuk jalan yang ada akan ada pelebaran jalan juga akses ke sana terutama yang di sisi area ekspansi dari berapa ya 10 row menjadi 16 row atau baris seperti itu nah disini kita lihat puggernya sudah tidak ada berarti memang mudah-mudahan dalam waktu dekat dimulai konstruksinya untuk pelebaran dari stasiun karena sudah saatnya untuk menampung lebih banyak penumpang lebih baik lebih nyaman tentunya dan terintegrasi dengan mode transportasi lainnya yang ada di luar sana seperti BRT karena untuk menuju ke area parkantoran masih agak jauh yang ingin berjalan kaki sebenarnya bisa namun yang ingin cepat bisa menggunakan angkutan bis ya Transjakarta nah dengan begitu sebenarnya ini bisa menjadi sebuah bisa dikatakan lah ya tanah abang stasiun ini kemudian area komersial dan juga mode transportasi terintegrasi maka ini sudah menjadi kawasan transit oriented development konsepnya ini kalau kita lihat dari sisi udara tadinya depo itu masih ada bangunan seperti itu sedangkan di sisi kiri atau sisi baratnya ada kanal banjir barat KBB kanal banjir barat itu lurusan dari Kali Ciliwung yang ada di Manggarai kalau kita ke arah kanan itu menuju ke arah kebun sirih baik ya kita tunggu dan pantau bersama semoga di Desember nanti si repitasi selesai dan dapat dimanfaatkan oleh para pengguna kereta dan masyarakat transportasi Indonesia salam sehat selamat menikmati